cara hapus background foto dan video di capcut kalian bisa masuk langsung ke web capcut pilih edit video all-in-one nah sebelum kalian masuk kalian diminta akun kalian yang belum buat akun buat aja dulu aku kalau sudah kalian boleh masuk ke webnya Nah setelah masuk ke sini kalian pilih alat ajaib dan langsung tampil fitur namanya hapus latar belakang Oke kalian boleh masuk langsung ke sini ya di sini terdapat dua fitur hapus foto dan background di sini saya tidak ada contoh video jadi saya langsung download aja untuk footage yang sedia Nah cara untuk mengunggahnya kalian patah dulu dan klik unggah ya ini kita pilih file dari perangkat kita pilih video atau foto yang ingin dihapus background kalau sudah klik open Oke kita pilih video yang tadi lagi nah langsung terhapus backgroundnya secara otomatis Oke dan disini ada beberapa fitur yang kita bisa main ada hapus background atau warna latar belakang yang disedia di sini ya Oke kita juga bisa kasih backgroundnya berbentuk foto kita klik unggah pilih dari perangkat ini nah disini pilih salah satu foto yang ingin diunggah nah dan juga klik open Oke selanjutnya pilih lagi foto yang diunggah supaya terlihat backgroundnya seperti ini Oke selanjutnya disini ada juga fitur untuk mengubah backgroundnya menjadi video kita klik disini video dan klik unggah pilih dari perangkat ya seperti tadi juga dan juga videonya bisa dibisuhkan untuk suaranya Oke disini nah selanjutnya kita juga bisa pangkas ukuran video ya jika video ini terlalu panjang kita bisa pangkas atau pendekin videonya menjadi pendek ya kita masuk ke logo gunting ini dan disini kita bisa geser aja ke kiri geser ke kiri secukupnya kalau sudah klik selesai nah video sudah pendek Oke selanjutnya ada fitur disini edit lainnya disini fiturnya jika kalian masuk ke sini fitur ini adalah fitur edit video sama seperti yang ada di aplikasi ya kalian bisa main disini nah jika kalian sudah edit kalian bisa klik export disini juga Oke klik export nah disini kita bisa export sampai resolusi 110 80p ya jadi disini saya gunakan export yang di fitur sebelumnya aja kita kembali kita pilih export disini ya dan juga disini ada fitur opsi lanjutan kalian boleh atur-atur disini ya kalau sudah kalian bisa klik export Oke export nah ini hasilnya kita putar Oke selanjutnya kita masuk ke fitur cara menghapus background foto ini agak berbeda sedikit ya ada fitur yang tidak ada Oke kita klik open dan langsung pegangnya terhapus seperti ini ya kita pilih latar belakang fiturnya disini hanya menghapus latar belakang dan juga bisa untuk transparan ya Oke juga kita bisa kasih berupa background foto seperti tadi tinggal unggah dan juga disini tidak tersedia untuk background video Nah itu aja kekurangannya kelebihannya disini kita export ya kita pilih export tapi tidak bisa edit ke selanjutnya seperti yang tadi Oke kita klik export disini kalian bisa export resolusinya sampai 2K ya pilih resolusi pilih 2K Oke kita klik export Nah itu dia kelebihannya jika kalian suka dengan tutorial yang seperti ini jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya ya